Tidak mau ambil resiko dan kalah berulang kali di PT UN, Pemkap Seluma akhirnya menggelar rapat darurat dengan melibatkan unsur Forkopimda pada Jumat siang di ruang kerja Sekda Kabupaten Seluma. Hal ini dilakukan menyikapi adanya tuntutan calon kades Suban nomor urut 1 atas nama Bani Asri yang meminta dilakukannya proses penghitungan ulang surat suara yang telah digelar. Dari hasil rapat tersebut, Sekretaris Pemkap Seluma Hadianto menegaskan proses tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Suban tidak ada masalah dan sesuai dengan regulasi yang ada. Namun apabila ada salah satu calon merasa dirugikan, maka dipersilakan yang bersangkutan untuk melakukan gugatan terhadap panitia Pilkades ke PT UN sesuai aturan yang berlaku. Dan terakhir, apabila sengketa Pilkades ini belum selesai dari tanggal 20 September sampai dengan tanggal 20 Oktober, maka untuk pelantikan calon kades terpilih, maka akan ditunda. Berdasarkan perbuak itu tidak ada masalah. Yang kedua, apabila salah satu calon yang dirugikan, silakan mereka untuk melakukan gugatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul narahnya itu? Yang ketiga, apabila sengketa Pilkades ini belum selesai dari tanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober, maka untuk pelantikan kepala desa yang terpilih ini mungkin kita tunda dulu. Tidak beribas ke calon kades lain nanti? Tidak. Oh tidak ya, tetap pelantikan ya? Tidak ada masalah saja. Hanya sebanyak 107 jiwa. Namun calon nomor urut satu atas nama Bani Asri mengajukan tuntutan kepada Pemkap Seluma, agar dapat diakomodir untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara yang telah dikelar pada 6 September lalu. Hari Adiono, RBTV melaporkan.